Intro Polres Sorongkota kembali berhasil menangkap para pelaku pemalsuan surat swab PCR dan kartu vaksin. Intro Gubernur Papua Barat mengunjungi pelaksanaan vaksinasi masal di Kabupaten Manukwari Selatan yang berlangsung di distrik Oransbari dan Ransiki. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya STIKA dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Sorongkota berhasil menangkap para pelaku pemalsuan surat swab PCR dan kartu vaksin. Bahkan surat dokumen palsu satu paket tersebut dijual kepada penumpang pesawat sebesar 800 ribu rupiah. Sementara kartu vaksin yang siap dipasarkan dijual 200 ribu rupiah. Polres Sorongkota berhasil mengungkap para pelaku pemalsuan dokumen surat swab PCR dan kartu vaksin. Kasus ini terungkap setelah dua penumpang inisial S dan I ketahuan membawa surat PCR dan vaksin palsu setelah petugas kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Sorong dan Satgas COVID-19 curiga dengan surat tersebut. Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2021. Petugas kemudian mengecek Laboratorium Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. U7 dan salah satu poskesmas. Ternyata surat PCR maupun kartu vaksin tidak pernah dikeluarkan. Kapolres Sorongkota AKBP Ari Nyoto Setiawan saat menggelar rilis pengungkapan kasus tersebut mengatakan dari hasil pengembangan dua orang penumpang mendapatkan surat tersebut melalui perantara inisial R. R ini tugasnya untuk menawarkan jasa mereka kepada calon penumpang untuk membuat surat swab PCR dan kartu vaksin. R tidak sendirian. Untuk membuat dokumen palsu ia bersama temannya D yang saat ini masih buron. Menurut Ari, surat swab PCR dan kartu vaksin satu paketnya dijual sebesar Rp800.000. Aksi para pelaku pemalsuan dokumen tersebut baru diduga mereka lakukan di tengah aturan pemerintah terhadap penerbangan. Polisi sudah menetapkan empat tersangka termasuk penumpang pesawat. Mereka dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dan salah satu pelaku perantara dikenakan pasal 268 tentang pemalsuan tanda tangan pejabat atau yang berwenang yang dikeluarkan oleh dokter dengan ancaman pidana 6-14 tahun. Yang pertama ini ada pemalsuan surat kartu vaksinasi COVID-19 dan juga kemudian pemalsuan surat swab. Ini kejadian ya pada tanggal 12 Juni tahun 2021 tempat kejadian di Bagda Radio Utasorok. Dan ini beberapa surat yang dikenakan oleh pelaku ini untuk melakukan perjalanan ke Makassar setelah divalidasi semua kasus surat tersebut. Yang pernah dikeluarkan oleh rumah sakit tanggal tahun dokter Utoyo dan juga dari pusat semas. Sementara kasus kedua yang berhasil diungkap polres sorong kota yaitu dengan modus kartu vaksin milik para tersangka dilipat gandakan dengan cara dicetak oleh tersangka T yang berada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kartu tersebut dikirim ke tersangka kedua Z yang tugasnya siap untuk dipasarkan satu kartu vaksin dijual 200 ribu rupiah. Sampai saat ini tersangka T sudah ditangkap sementara diamankan di polres Raja Ampat. Personel saat kasusnya, polres sorong kota juga berhasil diungkapkan satu juga. Ini penjualan ya, penjualan vaksin ya, kartu vaksin. Jadi, modusnya tersangka Z ini, ini ada dua tersangka juga. Satu masih tidak jangkat, sekarang saat ini masih kita jemput ya, tersangkanya nintung pembuatnya. Sama jadi modus-murandinya, mereka mencetak ya, awalnya mencetak kartu vaksin yang dia punya itu sendiri, ini bukan dikipat-gandakan, dikipat-gandakan, kemudian ditirim ke sorong kota ini, kemudian penakus Z itu yang memasarkan, yang menjual pada masyarakat yang menjemahkan. Kartu vaksinnya ini, per kartu vaksinnya ini, dia jual 200 ribu. Per kartu vaksinnya dia jual 200 ribu pada orang yang memesan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TRI, Papua Barat, melaporkan. Sekelompok warga Kamis malam melakukan aksi pemalangan jalan dengan membakar ban bekas. Aksi ini dilakukan menyusul kekecewaan mereka terhadap pengumuman seleksi Bintara Polga, Papua Barat. Puluhan warga sanggeng mulai melakukan pemalangan dengan membakar ban bekas sekitar pukul 20 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Ada sekitar 12 ban bekas yang dibakar dan diletakkan di tengah jalan, serta perempatan lampu merah. Aksi yang dilakukan oleh warga ini adalah buntut dari kekecewaan mereka terhadap pengumuman hasil seleksi Bintara di Polda, Papua Barat, di mana ada kerabat dan keluarga mereka yang tidak lolos dalam seleksi tersebut. Mereka juga meminta agar Kapolda, Papua Barat menambah kuota bagi pukul putri asli Papua jika ada penerimaan. Setelah kurang lebih tiga jam, akhirnya Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengambil inisiatif untuk bernegoisasi dengan warga yang melakukan aksi pemalangan. Usai bernegoisasi, petugas kepolisian yang dibantu Brimo, Polda, Papua Barat pun mulai membersihkan dan memadamkan api yang berada di tengah jalan. Terkait aksi pemalangan Kapolda, Papua Barat, Irjenpol, Tornagogo, Sihombing mengatakan seleksi bintara sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kapolda juga mengatasi mengatakan bahwa masih ada penerimaan dalam waktu dekat dan menghimbau agar masyarakat tetap bersabar dan tidak percaya kepada oknum atau calo dalam penerimaan casis bintara di lingkup Polda, Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan melepas 2.111 calon siswa penerimaan bintara Afirmasi Otsus Polda, Papua Barat, tahun 2021 menuju ke 12 SPN yang tersebar di Indonesia. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan bersama Kapolda, Papua Barat, Irjenpol, Tornagogo, Sihombing memimpin upacara pelepasan calon siswa penerimaan bintara Afirmasi Otsus Polda, Papua Barat, tahun anggaran 2021 di lapangan Apelma Polda, Papua Barat, Jumat 23 Juli 2021. Dalam amanatnya, Kapolda, Papua Barat, Irjenpol, Tornagogo, Sihombing menyampaikan apresiasi atas upaya dan jeripaya seluruh casis yang mengikuti seleksi yang begitu ketat selama 4 bulan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya di Papua Barat. Kapolda juga mengingatkan kepada 2.111 bintara Otsus yang akan diberangkatkan mengikuti pendidikan di 12 SPN yang tersebar di Indonesia untuk selalu bersyukur karena ini merupakan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, para casis yang telah diterima harus segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan mulai mendisiplinkan diri selama mengikuti pendidikan. Itu adalah jeripaya kalian semua. Sejak 4 bulan kalian mengikuti seleksi yang begitu ketat di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda Indonesia, termasuk juga Papua Barat dan lebih juga terhadap manokwari dengan intensitas yang sangat tinggi, kalian dapat terpilih menjadi siswa di afirmasi Otsus, bintara afirmasi Otsus. Yang sebentar lagi kalian akan berangkat ke 12. 12, 9 SPN dan 3 Pustik. Dan semuanya itu saya katakan tadi, ini adalah berkat dan berkat perjuangan kalian, doa orang tua kalian. Itu semua. Tolong jaga. Tolong jaga kepercayaan Tuhan kepada kalian untuk mengabdi kepada kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Manecan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia bersama Kapolri dan Kapolda Papua Barat yang sudah mendukung proses penerimaan casis bintara afirmasi Otsus sampai dengan penetapan keberangkatan mengikuti pendidikan bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Ia juga mengapresiasi usaha dan kerja keras orang tua yang telah mendukung seluruh casis hingga sejauh ini. Saya akan menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan semua Kementerian Lembaga Terkai tapi juga menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Kapolri tapi juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolda, Papua Barat, para Kapolres di kota dan kabupaten di Bapak Barat dan juga semua pihak semua pihak yang sudah bisa ikut mendukung dan terlibat dalam proses penerimaan casis mulai dari awal pendaftaran sampai dengan hari ini sudah penetapan kemarin dan besok ya adik-adik kanak-kanakku casis interasional masyarakat Otsus akan berangkat ya berangkat untuk ya penutup tangan dulu Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan kembali mengunjungi pelaksanaan vaksinasi masal di Kabupaten Manokwari Selatan yang berlangsung di dua tempat yakni di Distrik Oransbari dan Ransiki Guna menekan penyebaran COVID-19 Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan vaksinasi masal yang berlangsung di dua lokasi yaitu Distrik Oransbari dan Ransiki Vaksinasi yang berlangsung selama sehari Kamis 22 Juli 2021 kemarin mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Barat bersama Pangdam 18 Kesuari dan Kapolda Papua Barat Domingos Mandacan mengatakan setelah vaksinasi yang berlangsung di Oransbari dan Ransiki maka presentasi jumlah vaksinasi di Papua Barat sudah mencapai 25,6 persen Gubernur berharap di bulan Agusus nanti target vaksinasi di Papua Barat bisa mencapai 50 persen Ia berharap selain vaksin di poskesmas maupun rumah sakit namun pemberian vaksinasi langsung ke tengah masyarakat juga diperlukan untuk mendekatkan pelayanan yang lebih baik di sini di Monoplas Selatan dimana kita tarik hujung di Waksin Kejayaan di Oransbari dan juga di Ransiki Kabupaten Monoplas Selatan dengan demikian persentase di afir-afir di Papua Barat sampai dengan hari ini 25,6 persen target kita di akhir Juni kita berhasil sampai 30 persen karena di Agustus kita bisa sampai 50 persen dan target dan yang kandemikian tadinya vaksin ini dilakukan di puskesmas maupun rumah sakit sekarang ya baik provinsi maupun kaupaten ya kita turun ya ada di tengah-tengah warga masyarakat di tengah-tengah pemikiran masyarakat sehingga ya masyarakat bisa pelayanan kita lebih dekat dan mereka bisa datang Domingus menambahkan selama beberapa hari ini tingkat kesembuhan COVID-19 sudah lebih banyak dibandingkan yang positif ia berharap dengan adanya vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah maupun TNI Polri serta pemberlakuan PPKM darurat dapat menekan laju penyebaran angka COVID-19 di wilayah Papua Barat 3 hari terakhir ini lebih banyak sembuhnya daripada positif untuk hari ini itu sembuh lebih banyak ada selisih 42 orang yang sembuh gitu dari positif gitu jadi kita harapkan dengan apa-apa senyata yang kita lakukan di tengah-tengah pemikiran masyarakat tetapi juga imbauan, ajakan ya kita ajak, kita imbau tapi juga dengan penerapan PPKM darurat kemarin ya ini juga bisa kita lakukan dan saya ini menurut Abang menurut sekarang kita punya penerapan yang menurut sehingga kita harapkan 2-3 hari ke depan lebih banyak yang sembuhnya gitu sementara itu Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Inyuman Santiasa pun mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Manukwari Selatan untuk mengikuti gerai vaksinasi yang telah dibuka oleh pemerintah dan TNI Polri ia juga meminta supaya masyarakat tidak percaya dengan berita-berita hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di media sosial saya yakin bahwa Presiden kita semua pemerintah Pak Bumatul sudah vaksin pembupaten sudah vaksin tidak mungkin menyeluruhkan rakyatnya saya juga rewar terpaham bagi yang di vaksin Pak Bumat ini Pak Bumat ini juga sama sudah di vaksin tidak mungkin kita menyeluruh sekarang jadi mari kita sama-sama ada serba kita untuk di vaksin karena apa kita tidak tahu sesuatu kita dari luar Pak Bumat datang atau mungkin sesuatu kita dari tempat-tempat yang luar-tempat publik tempat umum mungkin ada pemerintah ini atau di sana ada anak kita di sini kita sudah tidak melakukan kondisi penyakit untuk proksyataan selesai kita jadi langkah-langkah ke depan yang jelas mari kita disipin dengan proksyataan mari kita ikut normal dengan situasi corona ini jangan merasa panik kalau biasa pakai masker sudah pakai masker sudah yang tidak berubah itu biasa saja pakai masker dengan pakai masker sama saja jadi itu harus biasa kita makan informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami terima kasih dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kamis 22 juli 2021 kemarin gubernur papua barat dominggus mandecan melakukan kunjungan kerjanya di kabupaten manuku hari selatan dalam kunjungan kerja tersebut selain mengecek pelaksanaan vaksinasi masal di ransiki gubernur dominggus mandecan juga berkesempatan mengunjungi rumah sakit pratama ilia waran dan melakukan tatap muka bersama para dokter serta petugas medis gubernur dominggus mandecan juga mengingatkan rumah sakit yang baru dibangun pemerintah daerah harus dijaga dan dirawat terutama kepada para petugas medis yang ada di rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang berobat sehingga pasien yang nantinya masuk ke rumah sakit bukannya tambah sakit tetapi bisa sehat dengan fasilitas dan dukungan dari rumah sakit selain itu gubernur juga mengingatkan pemerintah daerah bersama kepala dinas kesehatan untuk tidak melupakan hak dan kewajiban tenaga medis yang sudah bekerja dalam melayani masyarakat kita akan kita sekarang tenebraskan dan kita tersinggalkan ingin menanggap rawat baik masyarakat ini sehingga kita datang dan masyarakat ini orang datang bukan masyarakat tapi datang sehat kurang sembuh atau sehat jangan datang disini terus ya selamkau banyak akhirnya bukan masyarakat yang menanggap yang yang menanggap makanya memang menanggap kemarinan 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 Ada yang memang sudah ICM, tapi tidak ada yang kita kontra. Jadi kita akan, ya ketika mereka sedang jalankan kewajibannya dengan baik, tentunya harus dikuti dengan hak-haknya. Lalu kita tidak menjadi kembatan, tapi mereka selamanya sekalipun kewajiban mereka sudah menjalankan haknya. Karena karena terlalu terlalu bergabung, maka selalu mereka tetap bergabung. Kita akan menjalankan haknya, kita akan menjalankan haknya, kita akan menjalankan haknya. Gubernur juga meminta Bupati Manokwari Selatan selaku Ketua Umum COVID-19 di daerah untuk memaksimalkan rumah sakit yang baru dibangun. Meskipun baru dioperasikan, namun dengan adanya pandemi COVID-19, Rumah Sakit Pratama Elia Waran diharapkan bisa fokus dalam menangani setiap pasien COVID-19 untuk mendapatkan perawatan. Bupati Manokwari Selatan, termasuk Ketua Umum COVID-19 untuk memaksimalkan rumah sakit ini, sekalipun belum selesai, memang harus kita maksimalkan, harus kita gunakan. Nah, kita ada potensi yang dimitian, kita berpasa-pasa, kita berpasa, kita berpasa, kita berpasa, kita berpasa, kita berpasa, kita berpasa. Kita sama lain, tetapi dengan hal yang dipanen COVID-19, kita tidak layak pasien-pasien yang bukan COVID-19. Kita tidak layak, pasien COVID-19 kita sudah siap, kita sudah siap. uang-uang kewakilan, kita bisa maksimalkan dan seperti pertenangan gitu. Presidennya sendiri belum, apakah sementara kita yang disuruhkan, kita sudah tahu bagaimana persiapunan kewakilan. Sehingga diharapkan luar satu kewakilan sendiri menjadi luar satu kewakilan dan bagi kewakilan kota, kewakilan pertama yang belum punya, yang belum sakit, tahu lah, kewakilan apa, kewakilan kewakilan. Setelah tatap muka dengan dokter dan para tenaga medis, Gubernur Papua Barat bersama Pangdam 18 Kesuari, Kapolda Papua Barat dan Bupati Manukwari Selatan meninjau setiap ruangan rawat inap yang ada di Rumah Sakit Pratama Elia Waran di Kabupaten Manukwari Selatan. Nathalindo Kerwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat pemerintah provinsi. Papua Barat terus melaksanakan vaksinasi dengan harapan seluruh masyarakat di Papua Barat, lebih khusus di Manukwari, dapat mengikuti vaksinasi. Bertempat di Kuawi, Distrik Manukwari Timur, pemerintah provinsi Papua Barat kembali melaksanakan vaksinasi yang ditargetkan bagi masyarakat dan juga aparatur sipil negara dengan harapan seluruh masyarakat dan kabupaten Manukwari dan juga Papua Barat dapat divaksin. Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, hadir Gubernur Papua Barat Domingus Manecan yang sekaligus memantau jalannya vaksinasi tersebut. Gubernur Papua Barat Domingus Manecan juga menghimbau kepada masyarakat agar terus berdoa dan bekerja agar Tuhan selalu melindungi kita dalam aktivitas kerja kita dan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan setiap kita beraktivitas. Tidak hanya berdoa saja, tidak hanya bekerja saja, tidak sebaliknya kerja dulu baru berdoa. Berdoa dan bekerja. Ya doa itu tadi tuh untuk putuskan Rantepan dan Pus 19, ya doa itu untuk kita bisa sembuh, diikuti dengan kerja-kerja. Kerja-kerja ya ini, Pegarmai itu untuk bicara, ajak masyarakat untuk datang untuk vaksin, untuk kerja-kerja. Kerja-kerja ya ini, pakai masker, ini kerja. Kalau saya tangan dah bergerak, untuk ambil masker untuk pakai berarti tidak ada kerja. Jadi kerja-kerja itu ya dari pakai masker, jadah jarak, cuci tangan, jauh dari kerumunan, ya doa. Gubernur menambahkan fungsi vaksin untuk menambah dan membentengi daya tahan tubuh kita. Sehingga ketika kita terpapar COVID-19, tubuh kita akan melawan. Sehingga pemerintah berharap agar masyarakat harus terbuka untuk divaksin. Ya jadi benteng menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan kita. Sehingga COVID-19 ini mau datang, mau masuk ke dalam tubuh kita, daya kebal kita sudah ada, karena sudah ada vaksin. tubuh kita, mental kita kuat, ya apa jawaban itu, COVID-19 itu ya. Nah, untuk itu, sekali lagi, saya sampai kembali dari warga, masyarakat, wawih, kanari tinggi, ya. Dengan adanya vaksinasi yang terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami manfaat vaksin bagi tubuh, sehingga dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat dari penyebaran COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Keluarga Domingo Semadacan membagi 2.000 paket bahan pokok kepada para pedagang di Manakwari untuk meringankan beban mereka di masa PPKM akibat COVID-19. Menjadi berkat bagi banyak orang, itulah keluarga Domingo Semadacan sebagai pemimpin yang merakyat. Di masa pandemi COVID-19 dan juga pembatasan aktivitas masyarakat, banyak usaha masyarakat kecil yang macet dan tidak berkembang. Untuk meringankan beban pedagang kecil, keluarga Domingo Semadacan berkunjung kepada para pedagang-pedagang kecil di Manakwari sekaligus memberikan sembako yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan kehidupan. Gubernur Papua Barat Domingo Semadacan saat menyerahkan sembako secara simbolis bagi pedagang yang berada di depan pelabuhan Manakwari, Gubernur mengatakan, dari keluarganya telah menyiapkan 2.000 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, tepung dengan sasaran yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil yang berada di pinggiran jalan. Bersama, kami juga mau berbagi. Berbagi masyarakat, bagi rumah, bagi masyarakat, pertama yang berdampak kepada pembunuh rumah, pertama dari dengan pembatasan jam-jam sekolah dan lalu. Kerja dengan tiga, yang ada keluarga, yang ada siapkan dua ribu paket. Yang ada dua ribu paket, itu satu paket itu ada beras 10 kilo, ada minyak goreng 1 liter, ada tepung 1 kilo, ada gula 1 kilo. Dan sasaran ini kita berbagi kasih di Jaya Ketansel. Kita berbagi semua, kita juga dengan berbakat-bakat untuk berjuara dengan pembuatan kerja ini. Dengan sekian, kita akan ikut kodok-kodok yang seperti ini di Pulau-Pulauan, ada juga di Marina, ada juga di Kasito, tapi juga ya ada kodok-kodok berjepan ini, ada jualan yang apa, kaca yang ngejual kue-kue ataupun ngejual minyak. Maria, salah seorang pedagang yang menerima bantuan mengatakan, Bapak Domingus Menecan adalah sosok pemimpin yang terbuka sama masyarakat, khususnya masyarakat kecil, sehingga kami tetap mendoakan agar Bapak Domingus Menecan tetap sehat dan tetap menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya serang, sedang sama Bapak, karena Bapak terbuka, Bapak terbuka buat. Masyarakat ya? Khusus sama Bapak-Mapak buat. Kami yang kami minta Bapak sehat, baik yang bisa lihat kami seperti sekarang. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh keluarga Domingus Menecan, diharapkan masyarakat tetap bersemangat beraktivitas untuk berkarya di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimi Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia di vaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STI, kamu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.